Mungkin kamu pernah bertanya-tanya atau penasaran, kalau misalkan kita ingin jualan barang mewah, itu gimana cara merangkai copywritingnya agar terlihat mewah juga nih? Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana caranya menulis copywriting khususnya untuk jualan barang mewah. Hai, kembali lagi bersama saya, Syawandras, dari Upgraded.id, tempat belajar digital marketing dan digital teknologi untuk tingkatkan bisnismu. Jadi di video kali ini, teman-teman, kita akan belajar copywriting untuk jualan barang mewah ya. Dan saya nggak tahu persepsi barang mewah menurut kamu apa, tapi kalau menurut saya sih yang 500 ribu ke atas ya, 1 juta ke atas, nah itu termasuk barang-barang yang mewah gitu kan ya. Nah, di sini saya akan langsung share layar laptop saya aja, teman-teman. Jadi, ada beberapa tips ya yang saya akan bagikan buat kamu gimana caranya merangkai copywriting khususnya untuk jualan barang mewah. Pertama, gunakan bahasa Inggris, teman-teman. Ini saya nggak tahu juga dari mana kenapa bahasa Inggris, kombinasi bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu sering dikaitkan dengan barang mewah ya. Yang kedua, jangan pernah gunakan kata promo, diskon, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, visual harus terlihat mewah ya. Nah, di sini saya akan langsung share aja, teman-teman, atau kita beda-bedaan ya, kalau barang-barang mewah, atau kita coba lihat iklannya, produk-produk premium ya. Sementara. Saya akan share ya, teman-teman. Kita akan pilih salah satu barang mewah ya, misalkan ya. Apa? Satu brand barang mewah. Contohnya, Selini ya. Selini ini furniture, teman-teman ya. Furniture Indonesia. Nah, kalau kamu lihat, teman-teman. Ini ya. Furniture yang satu ini, ini tuh selalu menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Ya. Di dalam copywriting-nya. Entah itu adscopy, atau copymedsos, ini contohnya ya. Kita ambil salah satu. Ini. With over 36 years experience in design and excellence, Selini brings you in new style. Gitu kan. Jadi, ya. Sangat terkesannya kayak, orang yang melihat itu kayak, wah, apa itu kan. Dan secara langsung itu kan juga filtering market kan. Karena kalau misalkan, biasanya ya, orang menengah ke atas ya, atau orang menengah itu, kalau misalkan bahasa Inggris ini, lebih relevan dibandingkan orang menengah ke bawah. Biasanya ya, kalau yang saya perhatikan ya. Jadi, dengan kamu menggunakan bahasa Inggris seperti ini, ini sangat-sangat berpengaruh, teman-teman. Atau sangat-sangat membantu ya, khususnya brand kamu yang ingin dipandang mewah. Dan kalau kita lihat, saya nggak tahu, teman-teman, harganya berapa sih Selini. Oh ya, lumayan lah ya. Ya, bisa dikatifarkan berang mewah juga. Contoh lain, kalau misalkan kita lihat brand-nya apa, misalkan. Kita lihat di Instagram. Instagramnya humans. Parfum humans ya, kalau mau tahu. Itu juga saya perhatikan, sering mengomunikasikan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kenapa seperti itu? Ya, karena memang lumayan juga harganya. Dan mungkin kesannya yang ingin ditampilkan, lebih mewah gitu kan. Dan ini kan, we believe in craftsmanship and giving you the best gitu kan. Nah, jadi ini ada kombinasi sama bahasa Inggris ya, sama bahasa Inggris ya. Itu juga bisa. Tapi intinya adalah, kalau misalkan kamu disini menjual barang yang mewah gitu kan, atau yang harganya lumayan, dan kamu ingin dipandang brand kamu ini mewah, ya kamu bisa tambahkan atau kombinasikan antara bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, ataupun full bahasa Indonesia, juga boleh banget. Itu sangat-sangat berpenggaraan. Dua, jangan pernah gunakan teman-teman kata promo, diskon, dan lain-lain. Kalau kamu punya brand voice, kamu adalah brand yang mewah. Brand kamu, produk kata-kata kamu adalah brand yang mewah. Kenapa? Karena saat kamu menggunakan buy one, get one, teman-teman, atau diskon itu kayak langsung menghancurkan brand kita gitu kan. Nggak terlihat mewah banget. Makanya kapan hari, saya ada campaign teman-teman, salah satu brand cafe, ya lumayan mewah dia, ingin bikin polong buy one, get one, tapi nggak ingin pakai kata-kata buy one, get one. Sehingga, kita mencari alternatif lain nih. Apa nih alternatif buy one, get one, tapi nggak pakai kata buy one, get one. Akhirnya kita menemukan free A for every B. Nah, itu kan sebenarnya sama, teman-teman. Tapi kan, cara kita mengemasnya berbeda, sehingga orang merasa kayak ya nggak pasaran gitu kan. Ini sesuatu yang baru. Bahkan, saya juga pernah dapat insight ya, dari LinkedIn ini, dari Kak Siti Nurhayati. Nah, dia bilang bahwa, dari pengalaman saya menghandle benar-benar premium, promo atau diskon bisa diganti dengan eksklusif voucher atau berapa persen off. Nah, itu juga bisa membantu teman-teman ya. Jadi, hindarilah menggunakan kayak promo, diskon gitu kan. Tapi bisa diganti yang seperti ini, sehingga, bisa melihat bahwa, kita bisa lihat bahwa, wah ini lebih, ya lebih dapet gitu, teman-teman kesannya, dibandingkan kita hanya pakai promo atau diskon. Jadi, ya sebenarnya ada banyak diksi ya, atau kosa-kata yang bisa kamu pakai ya, yaitu kayak eksklusif, luxury, deluxe, dan lain-lain. Golden apa, ya silahkan disesuaikan sih. Saya kan nggak tahu apa yang mau kamu komunikasikan. Intinya adalah, kamu bisa kombinasikan antara Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Contoh lagi, kalau misalkan, di sini ya, contohnya, ini, contohnya nih, yang pernah kita kerjakan. Nah ini, iDekor misalkan. Nah di sini kita nggak pakai kata-kata, bentar, load ini. Ya, di sini intinya, kita nggak pakai kata-kata our partner mungkin, yang sering di, yang, nah ini ya, ini kan harusnya, kalau biasanya orang-orang, orang-orang umumnya ya, tulisnya apa? Our partner. Tapi kita ganti dengan, premier partner mungkin, atau partner premier, kalau bahasa Indonesia. Ini kan, lebih terkasihnya, wow gitu kan, dibandingkan kalau kita pakai, ya, kosnya kata yang sering dipakai orang. Jadi itu yang bisa kamu pakai ya, pemilihan kata, itu sangat-sangat krusil, khususnya kamu yang ingin, brand kamu dibandang mewah. Ya, dan yang ketiga teman-teman, ini krusil banget, visual itu harus terlihat mewah. Jadi coba kamu bandingkan ya, ini saya nggak bermaksud menjelak-jelakan ya, tapi kalau coba kamu bandingkan yang ini sama ini, kalau misalkan kita ingin, kesannya itu terlihat lebih mewah, lebih menarik yang mana menurut kamu. Kalau saya jelas, yang ini kayak lebih terlihat mewah gitu kan. Kenapa? Karena ya, pemilihan visual atau desain, jadi selain pemilihan kosa kata teman-teman, pemilihan visual itu juga sangat berpengaruh teman-teman. Itulah kenapa pentingnya untuk kamu di sini, memperhatikan nih, dari segi visualnya juga, dan dari segi pemilihan kosa katanya juga. Jadi ya itu teman-teman, tiga tips yang bisa saya sampaikan buat kamu, kalau kamu di sini ingin merangkai copywriting, khususnya untuk brand-brand premium, atau ingin mendapatkan kesan mewah dalam brand kamu. Dan pastikan juga kamu bisa subscribe channel ini ya, sama aktifkan lojaknya, agar kamu selalu up to date nih, tips-tips digital marketing, dan digital technology untuk tingkatkan bisiesmu. Mungkin itu aja teman-teman dari saya, sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih telah menonton!